Zoom, parah. Tadi bisa, tadi bisa. Ngana, gimana lo? Milih lo. Tunggu, ini setelah ke luar nggak bisa masuk lagi. Sama. Bisa. Oh, back to meeting. Yes. Anyway, Kak, apa namanya, ini mau dijadiin konten YouTube, kan? Jadi, kalian aja tuh. Minta izin, sih, sama teman-teman. Karena secara etis harus minta izin, ya. Ya, benar-benar. Gimana, Kak, CCC? Gimana, setuju nggak? Soalnya biar lebih ke arah dokumentasi, sih, biar dokumentasinya ada. Jadi, kan, maksudnya supaya nggak berulang-ulang kali, kecuali nanti kalau misalnya ada kebutuhan yang lain, mau ditambahin, sih, nggak apa-apa. Gitu, teman-teman. Nah, Will, kok Ngana jadi tampak sangat segar sekarang? Soalnya dikarantina dan dikasih makan sehari lima kali. Lima kali? Yes! Dumbuh sekali, kalian. Dumbuh sekali, Ngana. Ampun. Ini masih karantina, ini. Masih. Will, di Cikarang, bukan, sih? Bukan, Purwakarta. Oh, Purwakarta. Oke, oke. Purwakarta. Ina, iya, buka dong videonya biar bisa tahu kalian lagi kayak mana sekarang ini. Olin, juga nih, Olin. Netral, apa kabar? Netral, Gulo. Halo, Bu. Selamat pagi. Halo. Halo. Kamu lagi di mana, Mak? Lagi di doang, Bu. Asrama. Oh, di Asrama. Iya, Bu. Rame sekarang di Asrama. Udah mulai ini, ya? Masih belum, Bu. Kembali atau masih belum? Belum balik, ya? Belum balik, ya. Kira-kira pada balik kapan, tuh? Minggu? Kalau angkatan 2018, kira-kira bulan Oktober sih, bukata kultas. Terus 2019, bulan mungkin tahun depan, 2021. Tahun depan, iya. Ternyata full online, mereka, ya. Berarti sepi banget, ya, Dom, ya? Lumayan, Bu. Iya, iya. Kamu tahu ini dari mana? Dari Misteri, Ibu Dutas. Nanti ngama PA-nya. Nggak ngama PA-nya. Nggak ngama PA-nya. Nggak ngama PA-nya. Ternyata anak PA-nya Ibu Dora. Ibu Dora ini sangat semangat sekali, dia. Antusias sekali. Iya, betul. Kateri, ya ampun, sambil ngerjain manuskrip, ya, bangga banget sama Koli, ini memang dasyat. Keren, keren, keren. Terbiasa memang di phone, ya. Semuanya multitasking. Bisa dua Zoom meeting berbarengan, itu. Aku kalau lihat status kalian, dua Zoom meeting berbarengan. Dewinta. Dewinta. Dewi, ya. Iya. Oke. Oke, mau kita mulai? Halo, Dewi. Dua Zoom meeting berbarengan, ya, Kak? Wih, nyalain video, Wih. Halo, Kak. Hai. Jangan nyalain video. Muka gue kayak pembantu. Dewi. Apa kabar, Dewi? Oh, Tuhan. Koli yang enak, itu satu pria ini. Nggak lihat, itu si Willy. Mau ngapain muka, Dew. Tidak luar ngapain muka, cepat. Willy, kalau luar negeri bukan untuk pinker. Oke. Apa kita mau mulai aja? Nah, itu dia. Bantu. Halo, Dewi. Nggak, Dina. Stop going, kok. Stop going. Sia, gracia. Diam-diam aja, nih. Hadir. Hadir. Oke, kita mulai saja. Oke, kita mulai ya. Kayaknya koneksinya oke. Aku share screen dari aku aja ya. Ya, oke. Kok ilang? Sebentar. Aku share. Kayaknya ketutup tadi. Oke, sebentar ya, teman-teman. Atau Dora, mau di ini dulu, dibuka dulu. Misalnya berapa menit biar Zoom-nya kemarin berapa menit ya? Satu jam 30 menit. Satu jam 30 menit. Semoga sih nggak banyak sih, berharapnya sih diskusinya yang lebih banyak ya. ya. Oke. Oke, selamat sore semuanya. Thank you. Udah join. Jadi, awalnya ini sih dari kita chat-chatan aja ya, Kak, ya. Terus, jadi muncullah ide, oh, gimana kalau share aja. Jadi, informasinya tuh nggak cuma ke beberapa orang, tapi bisa ke yang lain juga, yang mungkin ke depannya ada rencana buat lanjut studinya ya. Dan, akhirnya, bersepakatlah kami berdua untuk cari-cari waktu dan bisanya dua-duanya di hari ini dan jam ini. Oke, nanti KTR-nya mungkin akan share ke depannya sekitar, ya, kurang lebih satu jam ya, paling lambat, satu setengah jam, tentang apa saja sih istilahnya yang harus disiapkan sebelum, kalau ada keinginan untuk lanjut studi di Taiwan ataupun gimana sih kehidupan di sana juga, ya, apalagi selama kondisi pandemi kini. kita akan langsung dengerin dari Territur Cinta. Iya. Oke, silahkan. Iya, ini luar biasa Ibu moderator yang ini, dia sangat luar biasa, bikin poster segala ya, terniat loh dia lo. Terniat ya, terniat. Iya. Udah bisa kelihatan ya? Iya, sudah sih. Padui! Apa nih, juga ada. Padui juga, oh, super sering. Saya jadi makin Taki Cardi nih, udah bantu share nih. Iya, saya jadi Taki Cardi, udah kelihatan belum teman-teman? Udah. Udah ya. Slide-nya, ini baru dibikin semalam, pengakuan dosa nih. Oke, teman-teman selamat sore, selamat malam ya. Selamat malam. Terima kasih, kesempatannya Dora udah mau fasilitasi. Sebenarnya udah, waktu itu sama Ina juga udah pernah ya, kita cuman waktu itu sharing-nya melalui video call. Jadi, menurutku sih kurang terlalu oke gitu ya. Jadi, nggak bisa share slide. Semoga kalau udah share slide lebih enak ya. Jadi, pengalaman setahun ya di Taiwan. Aku kuliah saat ini di National Taipei University Nursing and Health Science atau NTUNHS di Nursing Master of Science Program. Alasan kuliah di luar negeri, aku ngambil dari yang Dora kasih ke aku aja ya. Alasan kuliah di luar negeri, alasan memilih Taiwan. Kalau teman-teman lihat di peta itu, Taiwan itu kurang lebih di utaranya Manado ya. Utaranya Manado, utaranya Filipin, itu Taiwan. Jadi, sebenarnya zona waktunya sama kayak Manado, sejam lebih cepat ya dari waktu Indonesia Bakwita ya. Nah, kenapa memilih kuliah di luar negeri? Sebenarnya nggak ada alasan khusus sih karena ada opportunity aja saat itu 2019 ya. Ada kesempatan bahwa dari fakultas dari FON sudah dapat lampu hijau nih untuk studi lanjut. Kebetulan mungkin mungkin yang lain kenal Apriliani Siburian ya. Dulu CE FON dan dia juga berkuliah di kampus yang sama dengan saya saat ini. Jadi, dia duluan lulus. Nah, dia mengatakan bahwa ada kesempatan untuk kuliah di kampusnya dengan beasiswa dari Ministry of Education nya Taiwan. Nanti lengkapnya saya jelaskan di belakang. Ada kesempatan. Jadi, yang pertama itu karena ada kesempatan, yang kedua sebenarnya kalaupun enggak keterima ya pasti akan milih juga kuliah di dalam negeri. Sebenarnya itu. Alasan memilih Taiwan sama opportunity-nya adanya di Taiwan. Jadi, makanya memilih Taiwan. Apa yang diberikan Tuhan aja sih yang dilihat di depan mata. Oke, itu yang poin pertamanya. Yang kedua perbedaan sistem pendidikan Taiwan sama Indonesia. karena kita semua nursing, eh ada Pak Dwi juga, maaf ya Pak Dwi yang saya coba tahu ini yang di nursing ya. Bedanya apa? Ada sedikit perbedaan, enggak banyak juga sih perbedaannya. Kalau di sini, di Taiwan, ada beberapa universitas itu yang enggak ada spesialisasi. Kalau misalnya di dalam negeri, itu kan ada KMB, komunitas, jiwa, atau maternitas, atau pediatri, gitu, sejak awal. Kalau di sini, kalau kampusku enggak, NTUNHS enggak ada spesialisasi, jadi nanti seperti apa dong spesialisasinya atau peminatannya, tergantung topik tesisnya masing-masing, itulah peminatannya ke arah situ. Dan perbedaannya lagi, kalau di sini kan kita enggak punya STR ya, enggak punya lisensi. Jadi, praktek kalau ke rumah sakit itu terbatas, ya hospital visit aja, jadi enggak bisa touching ke pasien. Seperti kalau kuliah, misalnya, kuliah di dalam negeri, gitu. Karena kita punya STR yang berlaku di Indonesia. Kalau kami yang di sini kan mahasiswa internasional, enggak bisa tuh ya, karena enggak punya STR. Jadi, cuma hospital visit yang enggak banyak touching ke pasien sebenarnya. Sebenarnya agak sedikit ini sih, belum tahu juga karena belum hospital visit. Semester depan, semester tiga aku akan hospital visit, nanti akan share lebih lanjut seperti apa hospital visitnya. Terus juga akan ada community visit, tapi juga sama intervensinya juga enggak banyak. Karena kan mereka bahasa Mandarin ya di sini. Kita juga terbatas banget bahasa Mandarinnya, jadi juga enggak terlalu banyak. Nah, penugasannya seperti apa di sini? Ya, paling nanti kalau ada visit, baik community visit maupun hospital visit, nanti akan lebih kepada sharing konteks. Misalnya, bedanya apa sih negara kamu dengan di Taiwan, jadi kayak sharing konteks perbedaan masing-masing negara. Misalnya, temanku ada yang dari SWAT ini di Afrika, nanti dia akan lebih fokus apa perbedaannya antara yang kamu lihat di Taiwan dengan di negara kamu. Seperti itu. Kalau ada yang nanya, boleh sekalian langsung ya? Takutnya nanti lupa gitu. Boleh langsung ini aja. langsung unmute ya. Oke, yang selanjutnya, nggak bisa next ya. Oke. Nah, kalau untuk yang master, di sini tipe penelitiannya itu kebanyakan cross-seksional atau yang sekali aja ininya, ngambil datanya. Jarang yang intervensi seperti kuasi eksperimen atau case study seperti ini kalau ngambil magister di dalam negeri. Kenapa? Karena waktu studinya kan terbatas, cuma dua tahun di sini. Jadi, nggak memungkinkan untuk ngambil tipe penelitian yang intervensi. kalau yang PhD kalau yang international PhD itu di semester tiga mereka akan punya KE, KE itu Quality Assurance Exam. Jadi, sebelum mereka memulai disertasi, mereka akan ada KE exam itu di semester dua mau ke semester tiga. Jadi, kalau kalian tahu Bu Eva, Bu Eva Berti Talu Tondok, kan beliau PhD ini bareng sama saya. Nah, dia kan mau masuk semester tiga. Nanti Agustus ini, akhir bulan ini, dia mau ada KE exam. Jadi, kalau yang PhD itu pasti ada KE exam-nya. Dan mereka fokus ke bagaimana develop satu instrumen. Dan di sini, di Taiwan terutama untuk develop instrumen untuk research itu sangat jadi concern di sini. Terus, nanti intervensinya kan nggak mungkin dilakukan di Taiwan, kan? dilakukan di Indonesia. Oke, desain kurikulumnya. Bedanya, kalau mungkin di dalam negeri tesis itu dimulainya di semester tiga. Kemungkinan ya, kalau yang saya tahu sih ya. Kalau kami, itu di semester dua udah mulai proposal. Kenapa? Ya, karena itu keterbatasan kami. Kami harus balik ke Indonesia untuk ambil data. Jadi, tesis dimulai dari semester dua. Jadi, seperti contohnya saya, saya sekarang udah semester dua, mau ke semester tiga. Proposal defense saya kemarin udah selesai di bulan Juni. Lalu nanti, bukan nanti ya, sekarang. Sekarang summer break atau jeda libur semester, itu saatnya saya ambil data, data collection. Itu data collection di summer break. Nanti, semester tiga mulai pengerjaan untuk olah data, data analysis. semester empatnya, ngerjain pembahasan dan kesimpulan chapter empat sama chapter lima, sekaligus juga final defense di semester empat. Jadi, itu sedikit perbedaan desain kurikulumnya kalau studinya di luar, karena cuma dua tahun kan batasannya. Agak sedikit berbeda mungkin kalau Europe ya. Mungkin kalau nursing di Europe itu setahun. Di UK itu setahun seingat saya. Nah, itu saya kurang tahu deh desain kurikulumnya seperti apa. Cuman, rata-rata kalau yang di Asia dua tahun kurang lebih seperti itu desain kurikulumnya. Seperti itu perbedaannya. Sedikit sih perbedaannya. Enggak banyak. Sampai sini ada yang mau bertanya enggak? Tapi enggak boleh kalau enggak selesai lah ya, Kak. Harus itu wajib ya. Itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena satu, beasiswa juga ada limitnya. Hanya dua tahun. jadi mau enggak mau suka enggak suka baik mahasiswa maupun profesornya harus menyelesaikan tepat dua tahun. Enggak mau tahu. Harus selesai. Gitu. Makanya agak deg-degan itu di summer break sekarang. Saya puji Tuhannya ethical approval udah selesai dari Merim. Jadi udah bisa ngambil data sebenarnya. Sebenarnya nih lagi mau ngejar ngambil data. Gitu. Jadi ya memang harus dua tahun harus desain plotnya ya waktunya seperti itu. Kalau di Taiwan ya. Atau di Thailand juga gitu. Pokoknya yang dua tahun di Asia masternya seperti itu. Dia semester dua udah start langsung ngambil proposal. Semester dua awal tuh udah start chapter satu sampai tiga. Baru itu defense. Baru summer break ngambil data. Semester tiga analisa. Semester empatnya bab empat, bab lima final defense. Seperti itu. Jadi agak sedikit berbeda. Bisa lanjut ya. Aku mau nanya lagi, Kak. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Nah, tadi kan karena nggak ada peminatan jadi istilahnya belajarnya ikut tesisnya lah. Misalnya ngarahnya ke pediatrika atau ke apa gitu. Berarti pas semester dua ya. Semester dua itu langsung dikenalin sama pembimbingnya terus langsung udah mulai atau dari awal banget udah harus siap-siap dulu. Good banget. Udah ada konsep segala macam. Good banget. Keren, keren, keren. Jadi di semester satu itu akan ada welcoming party. Welcoming party itu nanti sekaligus diperkenalkan. Jadi bulan November itu biasanya mahasiswa internasional semester satu udah dikenalin sama pembimbingnya. Dari awal kita udah sebelum itu kita udah email ke ketua program studi internasional kita maunya apa peminatannya. Ada peminatan yang priority one sama priority second. Jadi ada dua. Ada dua sih. Dia ngasih opsi dua. Gitu. Misalnya let's say aku waktu itu peminatannya TB dan nursing education. Jadi aku setor topik itu dari Oktober tahun lalu. Oktober ya kalau nggak salah. Oktober tahun lalu. Jadi nanti fakultas akan memilihkan advisor-nya atau profesor pembimbingnya. Baru nanti bulan November akan ada welcoming party disitulah kita tahu siapa pembimbing kita dan start mulai BHSP lah sama pasien sama profesor. Nah dari situ sebenarnya Desember tahun lalu sudah bisa siap konsul sebenarnya sama pro. Entah itu kerangka bab satu itu sudah bisa masuk. Sebenarnya teknisnya nanti mulainya di bulan Februari semester 2 sampai dengan nanti defense diupayakan banget defense proposal itu di bulan Mei atau Juni karena kan kita akan setor untuk ARB atau ethical clearance kan di negara masing-masing karena kan kami bukan ngelakuin di Taiwan jadi ngelakuinya di negara masing-masing jadi kita ngurus ARB setelah defense selesai setelah defense dan revisi selesai seperti itu jadi benar lalu sudah ketemu sama pemimbing jadi benar-benar sebelum dateng pun sudah harus istilahnya sudah punya konsep mau membeli tentang apa nanti gue jelasin di belakang nanti gue jelasin di belakang oke oke boleh boleh Ica kalau misalnya kan tadi data collection nya negaranya kan Indonesia nah terus gimana kakak ngambil datanya karena kan pasti kesulitan ya kalau cuma dengan website atau memang judul kakak hanya literatur atau gimana kakak question juga aku seneng banget ini udah langsung membayangkan gitu ya iya langsung membayangkan jujur dari awal aku kayaknya udah punya feeling enggak dari awal sebenarnya gini topikku memang aku minatnya ke mahasiswa ke nursing education memang dari awal jadi sebelum ada pandemik pun aku memang udah mengkeker bahwa mengkeker aduh bahasanya sudah pokoknya sudah kayaknya nursing education aku akan ke mahasiswa itu yang pertama cuman begitu Februari awalnya masih mau ngambil data langsung kan langsung pakai paper gitu jadi pakai kusiner paper tapi ternyata gak memungkinkan langsung dari awal udah banting stir memang aku akan online form jadi akan pakai google form teman-temanku gimana yang lain jadi itu sempat chaos juga tuh para profesor pembimbing teman-teman yang lain tuh sempat chaos karena mereka ke pasien semua ke pasien semua dan dari awal dari awal bab satu mereka tuh ke pasien semua jadi ada beberapa yang dimodif ada beberapa yang gini ngambil data sekunder satu temenku yang dari SWAT ini dia disuruh profesornya untuk ngambil data sekunder jadi gini kalau SWAT ini itu punya satu pusat data jadi nanti dia ngambil dua variable dia olah datanya data jadi data set itu tipe data sekunder temenku disuruh gitu karena dia gak mungkin pulang ke SWAT ini kita disarankan semua kami gak disarankan untuk pulang ke negara masing-masing karena takutnya gak bisa balik ke Taiwan lagi gitu jadi satu modelnya diubah jadi jadi data sekunder yang kedua ada satu lagi itu memang profnya brilliant sih idenya jadi dia temenku ini tesisnya itu adalah menguji VR instrumen yang dibuat oleh PhD studentnya profesornya jadi satu sama-sama pembimbingnya ada yang PhD kan yang anak bimbingannya nah temenku ini yang master ini kebagian mengolah VR data si mahasiswa bimbingan profesornya yang lain yang PhD yang lokal di Taiwan jadi dia bakal stay di Taiwan jadi pokoknya fakultas itu memang sudah merancang jadi plan A plan B itu semua disarankan semua gak boleh balik ke negaranya jadi apapun yang terjadi lo gak boleh balik ubah aja data ubah metodologinya seperti itu jadi itu yang terjadi pada kami angkatan COVID ini jadi kami gak bisa pulang yang ada tesisnya yang berubah antara satu pakai data sekunder yang kedua disuruh menguji VR ke mahasiswa PhD yang yang lain yang ketiga tetep yang ketiga ada temanku yang dari Vietnam ya itu dia tetep ngambil data ke pasien tapi menurutku dia cukup merepotkan temannya sih dia ngambil data ke pasien dan dia minta tolong temannya jadi research assistant jadi istilahnya yang ngumpulin kusendernya itu teman-temannya menurutku sih dalam kondisi sekarang itu sangat merepotkan tapi yang gak tahu mungkin mereka banyak-banyak yang bantuin gitu seperti itu cak jadinya tiga tipe itu yang ada sama yang online form jadi satu yang online form dua yang pakai data sekunder tiga yang pakai disuruh menguji VR instrumen anak PhD yang keempat minta bantuan teman tapi tetep ke pasien seperti itu kayak gitu cak ngejawab gak? sip ada lagi? bisa dilanjut ya belum kak next kak oke kok gak bisa next ya oke oke ada apa aja sih kampus di Taiwan yang ada nursing atau health science-nya yang pertama national oh oke sebelumnya yang depannya ada national itu artinya kampus negeri ya yang gak ada nationalnya berarti bukan negeri atau private berarti yang ini National Taiwan University College of Medicine School of Nursing dia punya spesialisasi kalau ini nanti aku tunjukin ininya ya aku tunjukin websitenya tetap kelihatan ya screennya ya tetap oke aku udah siapin semua websitenya untuk nunjukin ke kalian nanti aku share kok PPT ini ya ini yang National Taiwan University kalau di Indonesia satu kampus doang kan yang bisa bawa nama negara nah National Taiwan University juga termasuk itu kayak kalau di Indonesia kayak di UI jadi dia membawa nama negara National Taiwan University cuma itu doang satu-satunya kampus yang bawa nama negara dan itu banyak banyak banget jurusannya kan yang College of Medicine nya ada School of Nursing nah dia itu ada ada kursenya tuh ada ada sorry ada banyak programnya kok gak kebuka ya tadi kebuka loh nanti aku siar dulu kali ya yang ini baru pilih screen yang itu kayaknya oh tapi ini kelihatan gak screen yang National Taiwan gak ya gak kelihatan PPT nya kan oh PPT oh oke bentar aku ini ya nanti sih bisa teman-teman lihat sendiri sih bisa teman-teman lihat sendiri cuman tadinya mau nunjukin langsung biar bisa 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 stop share yang ini yang screen ini baru nanti share screen lagi yang baru oh cara ngebesarinnya gimana oh ini cara ngebesarinnya si zoom ini pie oh ini oke oke new share ya new share new share mana dia oh ini oke ya kita belajar ya kelihatan gak kelihatan kelihatan ya oke ini yang National Taiwan University tapi kok gak muncul program masternya harusnya muncul nah ini jadi dia tuh punya beberapa course yang sepertinya penjurusannya ada gitu ada nursing practitioner nih ada nursing practitioner ada clinical research nurse ada clinical nursing specialist program jadi dia ada beberapa courses yang khusus banget ada community health nursing ada juga women's health and maternal newborn itu kayak maternity sama newbornnya aja terus juga ada child and family nursing kalau dia digabung child and family nursing required courses terus juga ada psychiatric and mental health nursing jadi kalau di National Taiwan University dia kayaknya punya courses-courses yang khusus gitu jadi mungkin ini kayak penjurusan di mereka aku baca sih sejauh ini gitu ya nanti teman-teman bisa cek sendiri yang kedua itu Taipei Medical University ini kira-kira private atau negeri nih private iya betul ini private ini private iya gak ada National iya gak ada National naluri naluri ini ya pengennya ini aja follow up ya masih inget gak ininya ya mahasiswanya ya ampun kangen ngajar tetiba ya ini jual dosennya ya kalau TM ronta-ronta TMU kalau Taipei Medical University ini private tapi ini yang tertua di Taiwan dia termasuk yang terbaik untuk private university banyak kedokteran yang ambil spesialis dokter-dokter Indonesia yang ambil spesialisnya ke TMU ke Taipei Medical University ini juga nursingnya ada public healthnya ada ya ini bisa langsung ini langsung lagi gak ya atau new share lagi ya new share lagi kak oke wait ya oke ini aku close aku close yang ketiga itu Yang Ming oke ini yang ketiga National Yang Ming University kebetulan ini kampusnya dekat dari kampusku dia juga termasuk yang bagus banget nursingnya jadi National Yang Ming bahkan nih bahkan nih ada now recruiting for international students apply now mereka masih nyari 4 international students gitu dia ada dari tapi Yang Ming ini ada uniknya nih Yang Ming ini dia ada gini ada registered nurse master program kalau registered nurse kalau menurutku ya setelah aku pelajari website-nya ini artinya untuk yang lokal untuk mahasiswa Taiwan karena dia kan registered nurse karena gak mungkin kita registered nurse itu semua bahasanya Mandarin guys Mandarin ya susah banget sungguh sumpah susah aduh oke dia juga ada master of science programnya juga ya National Yang Ming ya jadi ada National Taiwan University School of Nursingnya yang kedua itu Taipei Medical University yang ketiga National Yang Ming aku yang keempat itu adalah kampusku sendiri ya kayak ini ya kayak sales ya sales kampusku ya yang keempat ini National Taipei kalau kampusku bukan National Taiwan tapi National Taipei tetap kampus negeri tapi namanya National Taipei kami hanya nursing and health science artinya memang ibaratnya kalau di Indonesia kayak stikes ya jadi kampus negeri levelnya kampus tapi kayak stikes karena cuma ada keperawatan dan ilmu-ilmu kesehatan jadi mirip kayak stikes lah iya jadi ada College of Nursing ada College of Health Technology ada College of Human Development and Health ada Montessori di College of Human Development and Health jadi kalau ada yang pernah dengar ya Montessori School di kampus kami ada dan itu dia join degree sama kampus US jadi setiap tahun dia akan join degree sama satu kampus dari US jadi pasti internasional gitu jadi masternya itu dia punya international master program aku new screen lagi College of Nursing oke kampus kampus NTUNHS ini tempat dimana aku sekarang berkuliah itu dia ngebuka international courses itu sejak 2007 kelihatan ya kelihatan ya nanti kalian bisa cek sendiri kok aku udah bikin di PPP-nya bisa gampang cek website-nya biar enggak ini enggak susah jadi semuanya ini dalam bahasa Inggris ya teman-teman jadi semua yang mereka tadi yang sudah aku share ya Dura si Sarah mau masuk katanya belum lipro oh kayaknya belum ada yang admit Bu Tara yang host-nya oh oh gitu mana ya aku enggak bisa oh enggak bisa aku enggak bisa oh iya iya oke oke udah admit admit oke maaf padahal ternyata aku record juga aku enggak konekin langsung ke Youtube karena ganggu konsentrasi nah jadi halo Sarah kita mulai lanjutin ya nah satu lagi kampus kampus NTUNHS ini dia sangat membina kerjasama dengan institusi pendidikan Muhammadiyah jadi banyak banget mahasiswa master yang sebelum-sebelumnya itu dari Muhammadiyah dosen dari Muhammadiyah itu banyak karena mereka bikin ini Taiwan Indonesian Healthcare Education Center itu di Jogjakarta dan aku ini dari basisnya apa Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Jogja dan Muhammadiyah Semarang gitu jadi kampus Taiwan itu sebenarnya sangat banyak bina kerjasama atau jalin link dengan kampus-kampus di Indonesia terutama yang untuk dari lecture oke itu aku mulai newser lagi balik ke PPT-nya itu yang tadi yang 5 tadi itu basisnya di Taipei itu lokasi kampusnya di Taipei ya teman-teman lokasinya semua di Taipei National Taiwan Taipei Medical University National Yang Ming sama kampusku National Taipei University NTUNHS itu semua di Taipei yang di region lain di Taiwan itu ada dua yang yang ku tahu aku belum tahu di provinsi lain ya yang ku tahu itu adalah yang di Tainan Tainan itu bagian selatan kalau lihat petanya yang di warna apa pink ya yang di warna pink itu hijau ya masa sih hijau ujung angka ujung pink atau hijau ini yang pink ini pink kuning ya pink kuning Tainan kalau tahu ibu Seta Meriani belum bantuan pernah dengari Seta ya ibu Seta lulus akan lulus bukan akan lulus sudah lulus tahun ini cuman dia belum pulang masih belum mau dia pulang dari Taiwan ya itu Seta di situ National Cengkung nanti aku tunjukin website-nya ada ya nanti kita hampir kurang lebih sama dan Cengkung itu juga termasuk bagus ya QS ranking world-nya di dunianya bagus Cengkung itu bagus di Tainan yang selanjutnya yang terakhir di Kaosyung Kaosyung itu selatan ya di bagian yang ungu itu ada Kaosyung Medical University ini private apa ini public public ibu masa sih public private private ya Kaosyung ini ini semua ini semua ada list beasiswanya loh yang kutunjukin ini untuk nursing dan health science ya jadi kalau ada yang mau public health juga monggo silahkan ada juga ya ada pertanyaan sampai sini ada apa Willy yang paling mau ke Taiwan Tentu ayo aku cepetan kalian preparation ayo ke sini jadi sambil nanya sambil cerita sedikit ya intinya 2019 awal tahun 2018 akhir tahun sebenarnya Willy sempat target ke NTUNHF ah terus jalurnya itu lewat Taiwan ICDF oke ICDF oke terus terus intinya ya panjang cerita lah gak boleh harus stay di Purwakarta dengan bersedih hati terus kemarin itu persiapannya itu input data sudah daftar ke NTUNHF sudah daftar ke Taiwan ICDF sudah tinggal kumpul berkas kumpul berkas itu yang belum itu sisa TOEFL sama sisa TOEFL doang kalau yang di ICDF kalau yang di kampusnya sendiri itu yang belum itu kalau di page daftarnya itu sisa sih minta upload perencanaan di yang tesis akhir kan ada itu tuh yang di plan yang di plan itu tinggal itu doang akhirnya ya 1, 2, 3, 4 dan banyak sekali hal gak bisa maju kan terus pas 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 lihat yang tembus ibu Tere sama ibu ini rasanya kayak bergetar hati gitu aduh Willy harusnya kamu bareng sama saya disini berarti ya kenapa harusnya itu join bertiga gitu ya sudah tahun depan lah Wil tahun depan tahun depan lah Wil masih belum bisa kapan bisanya kok gak dilepas sudah selesai pun kapan sih selesai ini sedih loh aku loh yaudah gak apa-apa tenang aja nanti ku sisain lah ini semua matras-matrasku ya gak usah kalau beli nanti aku tungguin sampai hanya untuk Willy siap-siap terus masuk ke pertanyaan kan sudah sampai proses maksudnya ibu Tere kan sudah selesai sampai ke proses itu dan lanjutannya kalau selesai selesai dari kita upload semua terus tinggal tunggu pengumuman nah setelah dari pengumuman itu apa yang kita persiapkan apakah misalnya dari semua international student itu harus kumpul di satu tempat dulu kah dikasih briefing dulu kah atau karena misalnya Indonesia kan ini NTUN Asia kan punya ini di Indonesia punya cabang lah punya center apakah perlu ke sana dulu briefing di sana dulu seperti apa baru kumpul ke tempat kuliahnya kayak gitu oke itu pertanyaan pertama gak apa-apa ya banyak gak apa-apa boleh aku tampung jadi dia udah dia kayaknya udah merenung dari awal aku siar poster ya sampai sekarang tuh sampai bikin aku masih berbangan loh aduh ini loh harusnya jadi temanku loh setelah selalu terus terus pertanyaan berikutnya sebenarnya sebenarnya walaupun sama-sama Asia pasti apa ya budaya belajarnya beda budaya studinya pasti beda apalagi ya nah kira-kira hal yang paling penting ketika kita sampai di sana itu untuk boost pembelajaran kita itu apa karena kan pasti ada culture shock sampai di sana kan pasti beda dengan teman-teman yang baru bahasa yang baru ngetiknya sekarang harus serba bahasa Inggris mau gak mau nah kayak gitu apa sih yang harus kita pegang paling utama pas sampai di sana untuk bisa nge-boost itu nge-boost culture shock kita kayak itu udah Will? dua Will? udah dua-dua dulu oke dua dulu aduh aku baru tahu loh Will ya ampun oke setelah nunggu setelah setelah semua submit berarti kan nunggu pengumuman kita kalau aku boleh bilang tahun ini agak sedikit berbeda karena pandemi ya jadi yang aku share adalah yang tahun sebelumnya ya ketika semuanya masih dalam kondisi baik setelah nunggu pengumuman itu sebenarnya gini sih ketika udah dapet LOA dari NTUNHS maupun ICDF biasanya ICDF duluan saya ingat tuh ICDF duluan tuh yang ngasih pengumuman duluan nanti aku bahas ya ICDF tuh seperti apa ya lalu sambil nunggu tuh ngapain persiapkan kalau belum punya paspor persiapkan paspor karena kan supaya gak mati enam bulan sebelum berangkat kan jadi persiapin paspor begitu LOA udah ada dan beasiswa udah ada baru mulai pisah jadi gitu persiapannya seperti itu sama kalau ingat sebelumnya aku suka diskusi-diskusi gitu gimana sih sama yang sudah pernah study abroad kalau saya dulu sama Pak Dwi Pak Dwi sering banget saya tanyain gimana sih caranya menghadapi apa ya perkuliahan di Bukani Negara sendiri gitu seperti itu tanya-tanya sama yang sudah kena di sana dan yang ketiga sambil kontak-kontak sama yang sudah kita tahu sudah di sana misalnya misalnya kalau aku dulu kontaknya sama Apri gitu jadi kebetulan kenal juga sama Apri dan ya nanya-nanya sama dia siapa tahu apa yang perlu disiapin nih gitu ya seperti itu Willy kalau pertanyaan yang pertama jadi sambil nunggu pengumuman itu yang dilakukan paspor visa sama nanya-nanya detail ke orang yang sudah di kampus yang mana kamu sudah nunggu pengumumannya seperti itu kalau bagaimana cara ini juga kontak-kontak sama Iwa Apri loh iya tapi dia gak ngasih tahu kamu juga ini ya cuma Iwa Apri kan bukan ICDF ya beda ini ya enggak justru Apri ICDF Apri ICDF dia adalah orang yang terberuntung sedunia dia keterima ICDF nanti aku bahas ya nanti dibahas ya di bagian scholarship lalu boost gimana caranya nge-boost akademik di awal-awal nanti aku bahas juga di culture shock ya supaya nanti lebih runut sedikit aku keep ya Will yang pertanyaan terimu ya oke ada lagi yang mau nanya ini pilihan kampusnya 6 ya 6 yang ku share 4 di Taipei 2 di luar Taipei ya oke ini kampus NTNHS ini gak banyak kok jadi ini yang tadi ku bilang gambar ini ada foto ini adalah foto yang diambil saat welcome party ini ketua program internasional ini ketua program pases serjana internasional juga dan ini akademik pemimbing akademik gitu sebenarnya NTNHS ini bu EFOR bukan ya iya bu EFOR oh iya oh iya bu EFOR oh iya bu EFOR oh iya benar bu EFOR iya ini bulan November tahun lalu ya jadi semua anak semester 1 dikumpulin yang PhD maupun yang master internasional programnya nah memang yang tertua ya Will NTNHS ini dan yang lain juga kalau tertarik ke sini ya aku udah kayak seles kampus gue aja ya ini yang tertua di Taiwan 1954 jadi sejak jaman bahola banget sejak jaman masih penjajahan masih pasca pasca kemerdekaannya dari Jepang deh kayaknya nah tahun 2010 baru deh namanya jadi yang sekarang National Taipei University Nursing and Health Science jadi beberapa kali ganti nama ya jadi udah hampir 70 tahun itu kampus tuh banget dan ini tempat aku dimana sekarang asrama jadi ada dua kampus satu lokasi yang sekarang ini itu namanya di Semen Sementing kalau tau di Taiwan tuh terkenal Sementing pusat turisme di sini asramanya di sini di Semen tapi dulu ini adalah kampus yang pertama berdiri kampus ini kampus Semen yang kedua kampus Sipai itu yang besar di sana gitu jadi ada dua ada dua lokasi kampus anti-NHS seperti itu ya nah ini kurang lebih gambar yang di Sipai ini yang di Sipai ini kayak bunga sakura padahal nggak tau sini sakura atau bukan ya aku ambil ini waktu pas musim apa ya Semi ya makanya dia muncul pink-pinknya oke seperti itu scholarship tadi sekaligus juga nanti ngejelasin yang tadi Umi ditanyain ya scholarship-nya ada aku coba ngerangkum ketiga yang pertama itu yang asalnya dari pemerintah Taiwan pemerintah Taiwan melalui ministrinya yang pertama itu Ministry of Education atau Kementerian Pendidikan Taiwan itu dia ada beasiswanya Mue ada yang juga Allied aku dapatnya yang Allied scholarship ya jadi ada dua jenis sebenarnya yang dari Ministry of Education ini ada lagi dari Ministry of Science and Technology ini biasanya untuk yang fakultas teknik tuh banyak banget juga kesempatannya dari Ministry of Science and Technology yang ketiga itu dari Ministry of Foreign Affairs Kemenlunya Taiwan dia lebih ke tapi dia sedikit satu negara mungkin hanya dapat satu dan dia juga punya kotanya sendiri ini lebih kecil lagi sedikit lebih sedikit lagi kotanya lalu ada Taiwan scholarship Taiwan scholarship ini G2G jadi government tuh government jadi yang dikasih tuh biasanya yang TNI jadi temenku yang dapat ini ini Coastal Guard di Filipina jadi dia dapat ini Taiwan scholarship dan memang ini yang paling besar jumlah uangnya gitu nah yang kedua itu ICDF ICDF tuh apa sih tadi Milih sempat sebutin ya ICDF ICDF tuh International Cooperation Development Fund jadi ini tuh lebih kepada perkumpulan pengusaha Taiwan yang dia ngumpulin dana dan itu akan dibagi-bagi ke mahasiswa bertalenta yang yang sudah melolos seleksi mereka dan itu tapi dibagi-bagi kuotanya jadi misalnya Afrika nih mereka ngasih Afrika berapa kuotanya tahun ini misalnya 100 atau 50 orang atau Amerika Selatan dan Karibia misalnya mereka ngasih kuota 30 gitu misalnya atau 20 Asia mereka ngasih berapa kuotanya seperti ini jadi dia ngasih kuota perregional atau perbenua nah nanti ICDF itu akan kerjasama dengan jadi gak semua universitas tadi itu bekerjasama dengan ICDF tapi yang saya tahu TMU Taipei Medical University kampus saya NTUNHS National Taiwan itu semua yang saya sebutkan tadi itu ada link sama ICDF jadi itu bisa gitu yang di luar itu yang private yang kampus swasta yang tidak terlink dengan ICDF itu kita juga gak bisa jadi harus sesuai dengan listnya ICDF jadi ICDF punya list universitas mana yang kerjasama dengan dia seperti itu besarannya berapa master itu dia ngasih 15.000 NTD hanya untuk ini per bulan ya sorry ini per bulan jadi dia intinya lu gak usah kita gak usah mikirin apapun udah dibayarin semua sama ICDF ini uang saku per bulannya 15.000 NTD untuk master selama 2 tahun kalau PhD 17.000 per bulan selama 3 tahun itu PhD itu ICDF itu paketnya ICDF kalau ICDF itu dia udah ngasih 1 kali tiket berangkat 1 kali tiket pulang jadi tiket PP hanya sekali ketika datang dan ketika lulus itu dia kasih dia kasih cover terus dia udah cover kartu asuransi kesehatan selama di Taiwan dia juga cover buku buku dia cover jadi itu yang di cover sama ICDF jadi yang 15.000 punya ini hanya untuk living allowance kita hanya untuk uang saku lah intinya uang jajan gitu uang jalan-jalan uang jalan-jalan gede itu 15.000 uang shopping uang shopping sampai sini ada pertanyaan oh satu lagi ya ada kampus scholarship kenapa aku bilang kampus scholarship karena ini besarannya tergantung kampus tapi sebenarnya sama sih dimana-mana di Taiwan itu kalau international student dia pasti akan ngasih free tuition fee aku gak berani bilang pasti sih tapi hampir sebagian besar dia kasih free tuition fee jadi dia akan ngasih free jadi gak usah mikirin biaya semesteran dia akan kasih free pada international student ya dan yang kedua dia akan ngasih teaching assistant jadi perbulannya akan dikasih uang saku memang gak sebesar ICDF 8.000 NTD per bulan uang sakunya itu dari TA scholarship paling nanti ada satu profesor yang ditunjuk ya paling kamu nanti jadi assistant dia entah nginput data lah entah kalau dia masuk kelas kamu nyiapin LCD-nya atau apa cuma sesimpel itu sih kerjaannya gitu itu dari kampus jadi gak usah khawatir kalaupun gak lolos dapat dari yang Taiwan government dari ICDF gak usah khawatir hampir sebagian besar di unif di Taiwan itu dia ngasih free tuition jadi itu free semesterannya dan dia ngasih uang saku meskipun gak besar tapi lumayan untuk membantu untuk living cost ya sampai situ ada yang mau tanyain? kalau aku Kak kalau dapet dua-duanya bisa misalnya Taiwan sama ICDF gak bisa salah satu ya salah satu pasti makan untung maaf aku minum ya itu bisa kita kita bisa kaya kan malah untung kan soalnya kemarin itu pas daftar biasa kalau pilih daftar di ICDF nanti disitu ada pernyataan saya tidak mengikuti scholarship dari negara Taiwan jadi memang cuma salah satu ya terus saya cuma kasih untuk tiga atau empat tahun berturutur gitu jadi tahun kelima dia gak kasih lagi oke Kak Ica Kak Ica izin sebentar oke oke kelas ya izin dulu 15 ribu cukup gak mutternya 15 ribu nanti di belakang ada slide-nya ya iya ditunggu ya willy jadi kalau yang ini bagi teman-teman yang di phone yang CE kalau memang aku aku harus sharing ya nanti maksudnya gimana kalau memang sudah masuk listnya Bu Gresoleli untuk bisa studi lanjut saranku ambil yang Ngoe ambil yang sama kayak aku Eli gitu karena gini buah sebenarnya aku ini buah kasih dari apa ya dari lobby-lobbynya Apri waktu itu aku dia cerita Kak tenang aja UPH itu kalau memang jadi assistant lecturer UPH itu dengan masuknya Kakak Kakak udah lolos kan sekarang jadi UPH itu sudah terdaftar di sudah terlist oleh Ministry of Education jadi kalau ada asisten dosennya yang berliat untuk kuliah itu bisa apply yang alive yang seperti aku gitu karena itu aku memang selalu ngucap syukur sih karena Apri sebenarnya bantu juga sebenarnya dia bantu lulus sekali waktu sebelum dia lulus gitu dengan aku masukin apply itu dan aku lolos seleksi mereka nama UPH itu jadi ada masuk ke listnya mulai seperti itu seperti itu ya aku saranin kalau yang teman-teman CE sudah memungkinkan untuk masuk list studi lanjut ambil yang alive tapi teman-teman yang apa yang di rumah sakit juga banyak banget kesempatannya kenapa karena Taiwan itu kampus di sini itu sangat suka untuk aplikan atau pendaftar itu yang sudah punya pengalaman klinik itu luar biasa mereka apresiasi jadi gak usah khawatir ini juga sebenarnya kalau dia daftar itu pasti aku yakin dia keterima itu ya dengan segitu banyaknya pengalamannya ya jadi tenang aja minimal pasti dapet yang kalau teman-teman yang dari rumah sakit minimal dapet yang kampus scholarship itu free tuition fee dan teaching assistant tapi dari awal teman-teman pastiin aku bilang aku gak janji berani jamin bahwa akan kasih free tuition tapi kalau pastiin sama kampus kalau memang kamu dipandang sangat layak dan sangat ber peluang besar untuk menjadi mahasiswa yang baik dan berrepresentasi di sini mereka pasti saya akan kasih free tuition karena dengan kasih karena tuition di sini mahal ya mahal banget gak sama sih kayak di WPI atau di Karolus ya hampir sama kurang lebih sekitar 12 jutaan gitu kalau dirupiahin kurang lebih segitulah tapi intinya kalau itu dapat free kan lumayan banget ya itu sangat membantu banget artinya kita sangat terbantu kalau dikasih free tuition fee apalagi kalau bisa dapat PA scholarship yang itu dapat lagi 8 ribu kurang lebih masing-masing kampus beda sih tapi kalau di kampus itu dapatnya 8 ribu dan itu udah ngebantu banget lah ngebantu banget living cost-nya seperti itu ya teman-teman jadi aduh ayo semangat-semangat aku pengen banget loh banyak yang datang ke sini beneran sampai sini oke living cost nih will living cost tadi kan nanya 15 ribu cukup apa enggak 15 ribu itu cukup cukup banget bisa nabung kalau kita hemat jadi kalau di Taiwan itu aku bagi ke ini ya aku bagi ke makan pengeluaran yang paling besar itu makan di sini tuh kursnya jangan lupa dari awal sudah ngebayangin ya kurs NTD sekarang atau New Taiwan Dollar itu satu NTD-nya adalah gampangnya sih 500 perak ya atau normalnya fluktuatif sih 480 sampai 500 untuk kurs yang sekarang anggapnya 500 lah ya nah sekarang kita balik ke makan makan sekali itu jadi kayak di sini tuh kayak pientang jadi satu box gitu yang tiga sayur satu lauk itu 80 sampai 100 NT kalau dirupiahin 40 ribu mahal apa mahal 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 banget aku lupa foto ini ya pientang itu seperti apa nanti deh waktu aku kirim ke kalian PPT-nya aku tambahin itu seperti apa bentukan 40 ribu itu jadi emang agak cukup mahal kalau kita mikirnya itu langsung ke rupiah tapi di sini normal-normal aja harga segitu 80 sampai 100 gitu kali tiga dalam sehari itu kurang lebih 250 sampai 300 NTD kaliin rupiah berapa tuh 150 ribu ya ya kan kurang lebih 100 100 sampai 150 ribu lah oke itu yang pertama makan ya yang kedua easy card easy card itu sebenarnya adalah kartu MRT dan bus atau semua mode transportasi itu pakai nge-tap jadi ID card itu sebenarnya bisa untuk jadi kartu MRT jadi kalau kita di di Indonesia kayak tap cash ya kayak itol kayak gitu-gitulah tapi ini terintegrasi dengan kartu ID card kita mahasiswa kita kalau mau pilih unlimited sebulan itu 1280 NT itu bisa buat MRT sepuasnya kalau kita panjang kakinya panjang kaki kemana-mana itu saran saya sih pakai yang ini unlimited itu 1280 kurang lebih 600 ribuan ya 600 sekitar 600 ribuan oh ada tiur oke halo tiur nah seperti itu itu 1280 itu bisa buat bus bisa buat u-bike sepeda jadi semua itu nge-tap semua ya kartu kereta juga bisa tapi hanya di dalam type-nya doang seperti itu itu pengeluaran yang paling besar pertama makan yang kedua MRT atau bus transportasi dan sebagainya yang ketiga itu apa ERC ERC itu align residence card jadi kayak KTP kita selama kita di Taiwan nah berapa biayanya itu 2000 NT untuk 2 tahun kalau mau nyicir setahun berarti setahun itu seribu jadi kurang lebih sejutaan ya setahun atau eh sejutaan untuk 2 tahun ya seperti itu ada lagi SIM card handphone kalau sebenarnya Taiwan itu banyak public wifi kampus di dorm di kampus juga pasti ada wifi tapi kadang aku suka bermasalah handphonenya sama wifi jadi aku pakai SIM card unlimited setahun itu sampai mabok-mabok juga mau video call ya malumnya LDM video callnya bisa 3 jam itu enggak masalah karena unlimited ya curcol ya gue gitu jadi jadi itu 2300 setahun yang lain pengeluaran lain kayak sabun deterjen gitu ya toiletris gitu per semester sih aku belanja sekali itu bisa habis berapa nih ya aku tulisnya seribu ya aku tulisnya ketutupan oh 2000 ya 2000 NTD kurang lebih itu itu untuk 4 bulan ya untuk 4 bulan lalu NHI card NHI itu National Health Insurance ini ada pertanyaan nih dari Pak Dwi oh iya katanya kalau naik MRT atau bus sekali jalan bayar berapa kalau alternatifnya tidak langganan oh kalau alternatifnya tidak langganan yang unlimited oke kalau aku ke kampus dari Simen ke Shipai itu 30 NT 30 NT itu kurang lebih 15 ribuan lah ya 15 ribuan untuk perjalanan kurang lebih 20 menit dari dorm ke kampus yang terjauh nih ruto terjauh itu paling mahal 40 NT sampai 50 NT itu dari ujung ke ujung dari ujung line satu ke line yang lain itu aku lupa yang bawain ini kartu MRT-nya di Taipei itu ada 7 line ada 7 warna jadi udah kayak spider deh kemana-mana ada jadi dari ujung ke ujung satu line itu kurang lebih 50 sampai 60 NT kurang lebih 30 ribuan itu udah dari ujung ke ujung gitu jadi kurang lebih seperti itu makanya tadi aku bilang aku saranin kalau misalnya memang mau apa kita mahasiswa dan apalagi kalau mau part-time ya saranku sih unlimited karena itu lebih murah tapi sekarang karena mereka baru tahun ini ya Maret ya mereka menaikkan MRT-nya sebelumnya semester lalu itu tahun lalu itu 20 NT sebenarnya sekarang naik 10 jadi 30 NT tapi karena kita pakainya kartu MRT mahasiswa jadi yang binding sama kartu ID card mahasiswa jadinya nanti di akhir bulan kita diakumulasiin jadi misalnya pengeluaran kita 1000 NT nanti kita akan diakumulasiin saya lupa 25% jadi nanti 250 NT akan balik lagi ke kita karena kita pakenya kartu MRT-nya mahasiswa jadi kalau sebulan kita mengeluarkan 1000 akan dikembalikan 250 NT nanti di awal bulannya di setiap tanggal satunya kayaknya itu karena pemerintah Taiwan menaikkan harga MRT-nya per Maret kemarin aku juga baru pas di Maret kok nambah kartunya di awal bulan berikutnya ternyata karena mahasiswa kompensasinya dibalikin lagi tokennya ke MRT-nya seperti itu tapi mahasiswa yang punya part-time dia lebih milih unlimited karena dia akan lebih sering keluar-keluar karena dia kerja part-time seperti itu menjawab gak Pak Dwi? ya Bu Tere thank you ya kirain harus lewat chat gak apa-apa aku menyimak aku yang kayak gini aja karena aku bukan dinersing nanti Pak Dwi ini dari awal tadi planku Pak Dwi loh yang ngecekin loh makasih loh Pak Dwi loh saya jadi grogi loh Pak ada Bapak apakah terbuka kesempatan untuk kami juga bahkan kalian cari waktunya Pak Dwi yang saat lowongnya aja ya tapi jangan ini minggu depan sudah ini fokus ke Bu Tere fokus ke Bu Tere iya nah seperti itu tadi udah ya pengeluaran paling besar makan kartu MRT itu sih kalau tahunan itu ERC kartu ERC sama kartu SIM card kita kalau persemesteran itu ya sabun deterjen dan sebagainya sama kartu asuransi per bulan 750 MT kalau dorm itu tergantung kampusnya TMU itu mahal mahal banget dormnya TMU itu saya lupa berapa 6 ribu ya per bulan kalau kampus kami MT UNHS puji Tuhan sangat murah cuman kalau 4 kamar seperti ini kalau kalian lihat ini yang di atas ini ya kalau lihat di atas saya tidurnya di atas di bawah meja belajar tuh meja belajar jadi 4 kamar eh 1 kamar 4 tempat tidur itu 5.500 per semester jadi sangat murah banget murah banget kalau yang Bu Eva Bu Eva tuh di 2 kamar tidur jadi di bawah seperti kasur biasa itu 8.000 per semester ya per semester itu biaya dorm nah saya munculin disini opsionalnya kalau kita masak itu per minggu paling belanja mingguan 1.000 NT itu udah udah belanja beras kita kan kerutnya kerutnya banget ya kalau gak makan beras tuh kayak kamu gak makan asing gak kenyang ya itu udah sangat cukup 1.000 per minggu itu udah cukup jadi 3.000 sampai 4.000 per bulan bayangin dibanding tadi kalau kita beli makan berapa tadi 9.000-an ya kita udah bisa menghemat 5.000 NT dengan kita masak di dorm itu setahu saya setiap dorm itu punya dikasih dapur kalau dikasih dapur jadi tergantung kita gimana kita menyiasatinya gitu jadi totalnya per bulan itu saya hitung kasar aja ya makan kalau masak sendiri itu plus transport hanya 5.000 sampai 6.000 NT per bulan itu udah bisa jajan boba sekali-sekali ada yang suka boba aku sih gak suka kesini tuh Sing Fung Teng ternyata rame nya minta ampun ternyata gak cuman di Indonesia di Taiwan sendiri aja Sing Fung Teng tuh rame banget rame banget ya ngantri itu syukurnya gak suka jajan sih jadi Will terjawab ya 15.000 cukup apa enggak cukup banget cukup banget ya oh Bu Cere tadi kan 15.000 kan itu yang ICDM kalau MOE sama Elite dapat berapa per bulan oke kok ditanya sih saya sudah berusaha itu gak ditanyakan jadi mau tanya tapi menghindari kayaknya jangan depresi tapi it's okay jadi udah mau kill jadi kamu serang ya dok oke akhirnya ditanyakan juga ya jadi bedanya sedikit sih sama beda sistem jadi kalau Elite itu angkatan yang sebelumnya jadi angkatan tahun lalu yang dapat Elite itu juga ada di kampus kami cuman mereka sistemnya sama kayak ACDF 15.000 per bulan sekali kasih 15.000 per bulan dan itu udah gak usah bayar asrama gak usah bayar kampus jadi udah 15.000 udah sama kayak ACDF lah cuman untuk uang jajan nah tahun ini skemanya berubah skema cara mereka memberikan tuh berubah yang tahun ini Elite seperti aku dan Bu Eva dan satu temenku Vietnam itu juga dapet tahun ini Elite kami tiga orang yang dapet Elite di NTNHS tahun ini itu dapetnya 25.000 lebih banyak tapi tunggu tunggu dulu tapi ada tapi-nya ada tapi-nya dengerin dulu ada tapi-nya kita harus memanage sendiri karena kita masih harus bayar uang kuliah kita masih harus bayar uang dong tapi bedanya si skema Elite yang tahun ini biaya kuliah kami itu 55.000 NT per semester jadi dibagi diskon 50% jadi aku hanya bayar 27.500an ya kurang lebih jadi aku cicil tuh biasanya dicicil satu semester berapa bulan ya 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 ya iya Maret sampai Juni lah ini kemarin Maret April Mei Juni iya 4 bulan begitu pun yang fall semester juga gitu nanti September sampai Desember jadi cuma 4 bulan sebenarnya gitu jadi agak beda aja skemanya cuman bedanya kita kalau mau beli buku ya beli sendiri kalau aku sih buku-buku yang penting aja gitu terus tiket juga nggak di cover kalau yang allied jadi ya gitu dapatnya memang sedikit lebih banyak tapi kita harus mengelola sendiri bagaimana kita yang mengelola sendiri karena masih harus bayar asama bayar NHI sama bayar kampus ya bayar uang semesteran seperti itu gitu Will terjawab ya terjawab seperti itu jadi kurang lebih sebenarnya disini itu kurang lebih 3 jutaan kalau dirupiahin ya 6.000 NT per bulan gitu itu kalau masak ya sangat disarankan sih untuk masak karena akan sangat hemat banget ya seperti itu ada pertanyaan sampai sini nggak ya waktu kita sisa 20 menit oke aduh aku harus ini ya aku harus cepat ini shock culture tadi Will nanya shock culture kalau disini sistem jalannya disebelah kanan karena sama itu agak-agak beda deh aku di awal-awal agak-agak susah sistem jalan itu sebelah kanan jadi kadang belok kiri langsung belok kanan langsung jadi aku kita harus konsentrasi kalau mau nyebrang itu agak-agak awalnya sih sangat-sangat sulit yang kedua budaya antri dimanapun jadi nggak akan pernah ada tuh nggak ada antri yang pasti mau beli apapun apapun gitu nggak ada ya nggak ada ada tuh istilah yang orang belakang antri dong nggak bakal gitu karena kan antri tenang aja naik ini naik lagi ada sale diskon dia belum buka orang akan ngantri panjang sampai satu kilang terkali ada orang udah ngantri jadi budaya antri dimanapun tiang salut pet lovers ini kalau lihat gambar ya disini kalau ada strolly ya belum tentu isinya bayi atau balipa isinya anjing anjing sama kucing itu hampir kapanpun dimanapun ada itu semua terus safety-nya sangat tinggi tapi setidaknya sopan lah ya ditaruh di mereka akan bawa plastik mereka akan bawa plastik si yang punya anjing tuh akan akan kena denda kalau anjingnya pup sembarangan dia akan bawa plastik untuk kalau anjingnya sewaktu-waktu pup dia akan pungutin gitu ya aku juga heran ini tas loh tas itu belakangnya kucing apa anjing jadi awal-awal aku ini apa sih dimana-mana semua bukannya gak suka sama binatang ya tapi hampir dimana-mana 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 terus yang kedua yang keempat ya yang salutnya disini itu aman banget karena CCTV di hampir semua lampu merah itu ada CCTV jadi pernah ada kejadian ada bapak-bapak yang kayak mau simpok gitu kayak mau pingsan jalan di zebra cross kami udah panik kan ngeliat banyak inilah homeless lah para tunawisma ya jalan lah bapak itu gak lama tiga menit polisi dateng aku langsung oh iya itu ada CCTV jadi mungkin kan kami minta tolong gitu kan dan bapak itu juga pasti kelihatan di CCTV hebatnya loh tiga menit ada langsung dateng mobil patroli satu polisi yang pakai motor satu itu saking gilanya keren banget di CCTV-nya jadi aman aku pulang kalau naik pulang kemarin pengalaman kemarin aku setengah dua malam dari Simon agak jalan lima menit aku gak pakai taksi jalan aja gitu karena merasa aman karena merasa aman jadi kriminalitas sangat rendah disini sejauh ini sih aman banget ya yang ku tahu dan memang yang teman-teman rasakan dari yang para senior juga bilang disini aman kok cuman ya jangan gila juga gitu cuman sekali itu aja maksudnya pas pulang dari Indonesia aku gak kepikiran naik taksi karena satu mahal juga agak ngirit ya jadi jalan aja gitu jam setengah dua malam jalan bawa koper tiga ya santai aja karena memang aman banget aman banget terus yang selanjutnya di Simenting ini di daerah dorm kami ini itu pusatnya teman-teman LGBT disini sangat freedom banget ya jadi dimana-mana ya rainbow simbol rainbow sangat ada dimana-mana gitu dan terutama di Siment jadi ya begitulah awal-awal masih agak-agak kemana-mana kalau hari Jumat Sabtu Minggu ngeliat mereka semua gitu karena mereka memang tempat ngumpulnya di deket dorm ini jadi ya begitulah seperti itu kalau bahasa namanya program internasional pasti tenang aja kok bahasa Inggris tapi kami mendapatkan kesempatan untuk dua semester itu diwajibkan ikut Mandarin course jadi ada Mandarin ini nama aku adalah Reysia meskipun sulit banget Mandarin itu jadi udah bisa ya oh sedikit-sedikit aku mau aduh-duh gak tau deh gak bisa bales deh diem langsung yut aja nih bener cuman sangat bisa sedikit padahal udah lumayan berusaha ya tapi memang bahasa Mandarin memang susah tapi menarik untuk dipelajari jadi kami dapet kelas Mandarin itu satu semester eh dua semester itu seminggu dua kali satu setengah jam jadi kan ibaratnya kayak dapet les bahasa Mandarin gratis cuman modal masuk kelas aja kita show culture yang lain yang aku lupa masukin itu adalah namanya program internasional teman-teman kita dari asing ya dari Afrika yang menurutku aku agak show culture samanya dari Afrika itu cukup ini karena mereka kan orangnya sangat ini tuh apa to the point banget sebenernya mereka terus sebenernya mereka juga kalau kuliah di Asian University itu maksudnya di Universitas di Asia itu mereka sebenernya juga mereka insecure karena ya black community ya mereka agak-agak sebenernya mereka insecure jadi awal-awal tuh sangat punya teman dari Eswatini Afrikanya tuh Eswatini sama Malawi satu lagi yang black itu dari Karibia kebetulan temanku yang di sebelah satu kamar kami itu aku bareng sama temanku yang dari Karibia Sandkits Nevis Sandkits Nevis itu juga ICDF pasti akan dapet tuh dari Karibia pasti akan ada orang-orang mahasiswa yang dapet ICDF dari Karibia temanku Sandkits Nevis itu juga dia wah dari awal tapi shock culture-nya sih gak yang gimana banget sih cuman mereka orangnya to the point ya western culture banget lah kalau yang dari Amerika Selatan itu western culture-nya berasa banget terus yang Asia sih gak masalah sih kayak Vietnam yang dari Vietnam Filipin itu gak terlalu ini sih gak terlalu bikin shock culture makanan aku gak terlalu gimana ya Chinese food ya cuman memang Taiwanese food itu lebih plain jadi lebih gak berasa maksudnya gak terlalu asin banget gitu lah dan mereka sama sekali gak pake cabai mereka sama sekali jadi kalau kalau anak Indonesia udah masak di dapur bawa jauh mana mili cabai betul loh betul kalau orang temen gue nih orang Jawa tuh seneng banget yang baltrasi kan mereka tuh yang udah bangkis-bangkis aja yang sangat bersin-bersin karena tau kan orang Indonesia kalau masak udah gak yang pedes lah gitu lah intinya ya sepertinya itu kisah uniknya lah ya namanya International Student ya jadi dari mana-mana ya kita harus ini bahasa awal-awal bahasa Inggris aku juga aku merasa sangat minder karena yang dari Afrika itu lebih banyak mereka ngobong bahasa Inggris sebenarnya dibanding bahasa aslinya Afrika sana jadi awal pernah temenku yang bilang I don't understand what did you say gitu jadi kayak gue udah berusaha tapi dia bilang dia gak ngerti gue ngomong apa itu sedih banget itu aku pertama ngalamin show culture ya will seperti itu jadi memang harus mau oke aku disini memang dikasih kesempatan begini oke Inggrisku memang mungkin pasti harus gak maksudnya gak yang lu udah jago gitu enggak tapi kita harus belajar dari mereka juga caranya nge-boosting di akademik itu gimana ya tujuan kita kita kesini yang memang mau kuliah jadi harus bener-bener all up kalau 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 apa namanya yang ngajar deh profesornya gimana mereka bahasanya oke gak maksudnya prof disini ada yang jago banget dan pronunciasinya bagus clear banget ada yang memang agak-agak kita harus bener-bener pay attention banget pay attention banget jadi apa ya kita harus lebih ekstra lah dengerin kalau mereka yang ini tapi sebenarnya beberapa hampir di semua kampus di Taiwan sih rata-rata mereka ngambil S2 S3 nya di US sebenarnya dosen-dosen itu jadi kayak secondary maksudnya kita dapet kayak hawanya masih hawa-hawa nursingnya US lah sedikit ke bawah jadi mereka tuh memang kuliah S2 S3 itu di US kebanyakan jadi yang mereka lebih lama di US tuh bagus banget cuman kalau prof yang misalnya gak terlalu lama di US nya agak susah agak susah banget agak PR juga sih agak PR cuman tapi mereka baik-baik banget baik-baik gitu jadi culture shocknya jadi ada dialek-dialek mandarinnya dikit-dikit lah ya iya kadang-kadang kadang-kadang nanti susah sih ngebayangin gitu lah kurang lebih apalagi ya shock culture itu itu sih nah preparationnya ya aku langsung cepetin aja yang pertama itu riset kampus dan jurusan aku nanti kasih PPT ini jadi langsung gampang ngambil website-nya ya itu browsing dulu di website-nya official kampusnya dan website beasiswanya jadi pantau tuh Ministry of Education Taiwan cari itu kan beasiswa ICDF juga follow IG-nya PPI Taiwan karena mereka akan banyak ngasih informasi dan THAC THAC itu ini yang THAC itu Taiwan Indonesian Higher Education jadi itu yang tadi aku bilang center yang Lily bilang itu centernya dia punya IG-nya THAC jadi THAC juga banyak DM aja ke mereka mereka akan welcome ngasih banyak informasi lalu dokumen dokumen itu rapihin ya teman-teman dari sekarang ya yang masih mahasiswa juga dari sekarang dirapihin ijasahnya transcriptnya CV-nya mulai dicicil personal statement ya alasan kamu berkuliah lalu study plan yang tadi saya bilang topik tesis kamu mau apa nanti kalau bisa udah clear atau minimal punya dua opsi topik tesis apa gitu akte lahir boleh buku tabungan boleh nah sulitnya adalah ketika yang tidak mendapatkan LOA plus beasiswa dia akan harus ada bank statement ketika mengurus visa jadi harus ada uang di tabungan itu kurang lebih sekitar 60 jutaan kalau gak salah 60-an tapi kalau udah dapat beasiswa gak usah gak perlu jadi visa itu tenang aja pasti bakal lolos language bisa Tufel ITP IBT atau IELTS itu bisa beberapa kampus di Taiwan untuk yang S2 sih rata-rata 550 ya untuk ITP IBT-nya saya lupa berapa jarang juga yang ngambil IBT ya kalau IELTS setahu saya untuk S2 di sini itu 6 S3 6,5 kalau IELTS overallnya lalu predeparturnya yang tadi yang saya bilang sambil nunggu pengumuman setelah udah ada pengumuman apa yang diurus paspor visa dan barang-barang yang mau dimawa itu persiapannya kurang lebih secara generalnya nanti kalau mau ada yang itu bisa ditanya kok detailnya bisa ke aku tolong nanya aja gitu itu kurang lebih tanya Kak terkait yang personal statement ini gimana biar dapet ide harusnya sama sama padu dipikirin tapi personal statement sama study plan itu ngetik itu pertama harus gini sih bikin draftnya dulu yang gini kalau kita ngambilnya misalnya kita kan nursing mau ngambil nursing atau public health kan lebih gampang tuh karena masih sejurusan kan jadi ya kamu gali aja apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya apa yang mau kamu tuju ke depan itu sih sebenarnya lebih ke kamu meyakinkan mereka kalau mereka jadi kalau kamu jadi mahasiswa di tempat itu kamu akan gini universitas di Taiwan itu sangat mengejar sekarang ranking yang tinggi dari publikasi mereka sangat ingin publikasi jadi kalau kalian yang udah punya publikasi sebelumnya itu nilai plus buat mereka karena mereka suka banget publikasi dan mereka ngejar juga jadi bukan cuman di Indonesia yang ngejar skongkus mereka juga sama semua semua tuh sekarang lagi mengejar itu itu jadi personal statement itu harus yang sangat apa ya ajak gitu jadi benar-benar pas benar-benar pas dengan apa yang mau kamu kerjakan nanti gitu kontribusi kamu setelah lulus seperti apa apa yang kita punya juga betul asal harus tetap apa ya inline dengan apa yang mau dipelajari yes inline seperti itu kontribusi dan itu diusahakan sekongkrit mungkin gak usah yang muluk-muluk nanti aku coba coba bisa aku bisa contohin siapa yang aku buat tahun lalu seperti itu seperti itu teman-teman ada lagi aku ngampil ada pertanyaan yang lain atau ada yang atau ada yang mau sebenarnya pertanyaan ini ke ibu atur maksudnya kayak misalnya kayak di rumah sakit contoh misalnya yang profesi yang di tempat kayak dokter dokter itu kalau cari sekolah lanjut PPDS untuk spesialis di Indonesia mereka itu susah banget cari sekolah lanjut cari di luar negeri itu lebih gampang masalahnya ketika kembali ke Indonesia itu jadi susah karena mereka harus penyetaraan juga susah kalau misalnya di nursing apakah akan sama seperti itu atau the other way around kalau balikan karena kita sekolahnya di internasional dibalik itu akan lebih laku intinya ya kalau dalam metode penjualan diri di dalam pekerjaan akan lebih laku atau gimana Kak? gini tadi yang kubilang perbedaannya ya karena kita disini gak berlisensi jadi kita gak bisa praktek nursing yang seperti di dalam negeri itu yang itu yang mendasari sama PPDS dokter yang ngambil lanjut TMU juga dia terbatas karena disini kan juga bahasanya Mandarin gitu jadi sulit juga sebenarnya tapi sebenarnya kalau ini Willy mungkin maksud pertanyaannya kalau misalnya nanti mau balik lagi ke rumah sakit ya rumah sakit atau di tempat yang lain yang penting kerja di Indonesia lagi oke sejauh ini kalau di pendidikan ya mungkin ada nilai plusnya saat ini sih masih trendnya adalah ada nilai plusnya kalau lulus dari yang luar negeri sampai sekarang saya gak tahu trend yang berikutnya ya saya juga gak mau yang mendewakan oh luar negeri lebih bagus gak juga karena kita ya itu tadi kekurangannya adalah kita cuma hospital visit gak bisa langsung kayak bikin apa kayak model intervensi kepada pasien kita gak bisa disini karena kan kita gak punya lisensi gitu jadi kalau nilai jual sejauh ini sih sejauh ini kalau untuk pendidikan maksudnya untuk nanti baliknya kerja di pendidikan masih ada penyetaran ijasa kedikti gitu kali ya nanti mungkin kalau penyetaran ijasa aku kurang terlalu tahu tapi masih bisa penyetaran ijasa pun kalau yang nanti balik jadi CI di rumah sakit atau apa pastinya akan tetap akan dekat baik kontribusinya karena kita udah melihat sistem yang ada di negara lain jadi kita bisa mengimplementasikan apa yang cocok di Indonesia tetap aja sih sebenarnya ada nilai plusnya baliknya karena jadi hard on willy manajemen nanti jagain adik-adiknya ya gitu seperti itu will jadi sebenarnya sejauh ini sih masih baik sih positif-positif aja cuman gak tahu nih kalau nantinya tapi kalau pendidikan saya rasa kalau untuk nanti ke pendidikan tetap bisa lebih bagus kok berkontribusi pun kalau yang masuk ke rumah sakit ya pasti kan kontribusinya levelnya beda lagi seperti itu seperti itu will ya ada yang lain semoga membantu ya nanti aku share PPT-nya jadi tinggal langsung website-nya tinggal klik aja jadi bisa langsung ke website-nya Rateri boleh nanya gak? boleh Pak Dwi kalau orang sana itu Rateri masalah orang yang misalnya di pasar kemudian di di umum-umum gitu itu bisa bahasa Inggris gak sih mereka? ada yang bisa Pak ada yang bisa ada yang gak bisa jadi memang minimal kita harus tahu Tua Sol Cien ini berapa harganya? karena kalau itu mereka gak bisa jadi ya minimal Google Translate itu harus di tangan ya minimal nanya Tua Sol Cien atau minimal kita ngapal-ngapal gitu I, R, Sanse Si, Lio, Ci, Si, Pak itu udah harus tahu minimal I, Pai, Kuai gitu misalnya yang simple-simple lah berapa harganya gitu atau gak paling mereka nanti kalau di pasar kalau ada kalkulator nanti mereka Pak Dwi akan ngambil kalkulator jadi menunjukin ini harganya segini tapi emang gak kerepotan sih kita kita gak berusaha untuk minimal mengerti mereka ngomong harganya berapa atau gimana gitu tapi intinya kalau kita gak jadi beli barang Womeo gitu paling kita jawab Womeo aku juga cuman sedikit-dikit ya minimal bisa tetap sopan sama mereka gitu gitu kalau di kelas itu international student semua atau campur international student semua kami jangan dapet kelas bareng sama local student sebenarnya pengen banget sebenarnya pengen banget cuman paling public lecture yang bareng sama master lokalnya kalau dapet teman kan enak eh di dom juga banyak dapet teman kok cuman teman-teman S1 jadi mereka masih imut-imut kita udah amit-amit ada kok ada teman-teman dari yang S1 juga mereka welcome banget mereka malas emong kalau diajak ngobrol sama kita karena mereka bilang iya kami mau belajar bahasa English karena bahasa English kita juga gak jadi-jauh banget aku bilang sama mereka aku mau belajar Mandarin dari kalian seperti itu banyak di dom kan di dom kan banyak bareng anak local student tapi yang memang yang S1 nya tetap ya sharing is caring ya jadi sharing is caring barter bahasa pun barter 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 aku penting banget sih minimum penting itu bahasa Mandarin tuh susah dan kalau kita bisa mereka populasinya banyak banget yang pengguna bahasa Mandarin sebenarnya ya makanya nanti tahun kedua tetap mau ikut kelas Mandarin tetap mau ikut tapi ICDF tuh wajib ikut kelas Mandarin ya FYI ICDF tuh wajib ikut kelas Mandarin ada lagi yang mau bertanya waktu kita sisa 3 menit ada lagi kah? Wili enggak sepertinya tidak personal chat nanti boleh-boleh boleh-boleh Ina nih boleh-boleh Pak Dwi lagi dong boleh Pak Dwi kalau apa itu yang PhD itu kan mungkin rata-rata pada mungkin di master juga bawa keluarga gitu-gitu disana kalau misalnya sekolah buat anak itu ini enggak sih? free enggak sih? sekolah buat anak memang agak sulit Pak beda sama yang English speaking country ya kayak misalnya New Zealand tuh gampang tuh free PhD-nya kalau New Zealand untuk anak untuk spouse sama anak free tapi kalau disini agak susah Pak aku kurang tahu karena jarang juga anak PhD yang bawa bawa ininya bawa keluarganya Pak keluarga iya karena memang sulit di pendidikannya nanti tapi mungkin kalau yang masih kecil ya kalau untuk sekolah internasional mungkin nanti untuk yang udah level SD cuman sekolah internasionalnya juga mungkin mahal Pak seperti itu makanya memang kalau untuk di Taiwan ini jarang Pak untuk mereka yang bawa apa anak dan istrinya Pak untuk yang PhD gitu mungkin perbedaannya itu thank you infonya iya Pak oke teman-teman kalau tidak ada yang bertanya lagi jadi mau bilang makasih banyak buat KTRN nih yang kayak udah nge-boost kita juga nih jadinya semangat preparation ya jadinya lagi jadinya udah ada sedikit gambaran ya tentang gimana kehidupan di Taiwan apalagi buat Willy yang memang kayaknya targetnya emang ke sana ya ditunggu loh ditunggu sama kasurku loh matrasnya nanti ku tinggalin disini untuk Willy siap siap oke teman-teman semoga bermanfaat ya teman-teman bukan semoga tapi udah nyata terjadi ya bermanfaat